Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. 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 Belum tahu, pengen banget, pengen jadi seorang nantar dana, belum tahu beli lain, saya disini, saya punya, ini menurut saya, menurut pengalaman yang saya jalani selama 10 tahun ini, saya punya 6 poin. Yang pertama adalah, eh, dream, it's not enough, you need a vision. Nah kalau saya tanya, kenapa saya tidak ditanyain gitu ya, siapa yang mau jadi pengusaha, siapa yang mau jadi entrepreneur, sebuah mimpi itu gak cukup. Oh iya, sebelumnya teman-teman gini, kita disini, saya gak akan bahas, saya gak akan cerita masalah bagaimana cara menjadi seorang pengusaha secara teknikal. Jadi, misalkan gimana cara pemasaran sebuah produk, gimana caranya membuat sebuah industri fashion, saya gak akan bahas itu. Tapi disini saya bakal bahas bagaimana menjadi seorang interbrander, dengan basicnya adalah pemahaman mental. Jadi sebelum kita ngebahas teknik, budak-budak yang pertama itu adalah mentalnya. Jadi, ini harus dipegang gitu ya, banyak logika dan hati berbicara, saya ingin jadi interbrander, saya ingin jadi seorang pengusaha. Nah, ketika sudah jalan, setengah jalan, mentalnya gak kuat, mimpinya terkempas gitu aja. Jadi, yang paling pertama adalah kesiapan mental. Nah, ini masih pada SMA? Iya. Nah, umur-umur SMA ini ya, nanti selanjutnya, kalian masih ada pendidikannya, selanjutnya ada buliang. Nah, mulai dari sekarang, yang harus disiapkan adalah, yang terlebih dahulu adalah mentalnya. Gitu, jadi poin yang pertama adalah, dream, it's national national official. Menurut penelitian ya, teman-teman ya, sekarang 10 perusahaan terbesar di dunia itu, 10 perusahaan terbesar di dunia itu, dari alat tahun 1900 sampai 2000 sampai sekarang, 10 perusahaan terbesar itu adalah perusahaan di industri kreatif. Ada yang tahu Apple Company? Mereka punya, apa yang mereka jual? Gadget. Terus? Elektronik ya? Ada yang tahu Microsoft? Ada. Ada yang tahu Samsung? Ada. Nah, tahun 1800 sampai 1900 itu, 10 perusahaan terbesar dipegang sama Coil Company, perusahaan-perusahaan yang mempunyai hasil bumi, minyak, gas. Dan ternyata, ternyata teman-teman, hasil bumi ini bisa habis. Hasil bumi ini bisa habis. Minyak bisa habis. Batu bisa habis. Gas bisa habis. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya, 10 perusahaan terbesar di dunia itu dipegang oleh industri kreatif? Nah, kira-kira apa? Betul. Intelektual asset. Dan ternyata, 10 perusahaan terbesar ini, ketika mereka mulai bermimpi, ketika memulai perusahaan, mereka punya visi yang sangat-sangat kuat. Steve Jobs mengeluarkan produk. Produk hanya sebuah media saja. Tapi visinya Steve Jobs adalah bagaimana melancarkan komunikasi manusia dengan manusia. Itu poinnya. Jadi visinya jelas. Visinya bukan cuma gue mau jualan deh. Gimana caranya gue dapat duit? Gimana caranya perusahaan gue kaya? Itu sebenarnya sebuah bagian dari proses saja, teman-teman. Tapi ternyata, Steve Jobs ini, visinya adalah bagaimana caranya mengudahkan hubungan komunikasi antara manusia dengan manusia. Mulia gak? Mulia gak? Yang kedua, Microsoft. Siapa sekarang, gimana, kalau hari ini, Microsoft mati? Gak akan bisa ngerjain, gak sebenar. Gak akan bisa kerja, gak akan bisa pacaran. Ya? Komunikasannya juga kan? Karena apa? Balik lagi, Microsoft punya visi? Kira-kira apa? Ya, balik lagi ya. Visinya mereka adalah bagaimana berkomunikasi dengan menghubungkan manusia dengan manusia. Nah, jadi, teman-teman, kesimpulannya yang bisa diambil adalah kita punya keinginan, kita punya keinginan nih, kita buat saya pernah menjadi saya pernah jadi terselah ya, mau diilustratif, mau di komoditas, mau usaha apapun, yang terpenting adalah visinya. Visinya. visinya harus dijalankan. Jadi, kan kayak sebagian itu ya, di perusahaan-perusahaan. Visi kami adalah visi kami adalah Nokia, kan Nokia? Connecting people. Nah, tagline-tagline seperti itu. Jangan dijadikan hanya sebuah tagline. Tapi, bagaimana perusahaan ini berkomunikasi dengan seluruh masyarakat di dunia ini? Dengan seluruhnya. Visinya benar-benar harus dijalankan. Tangkap, kan? Tangkap, ya? Jadi, balik lagi, sebuah mimpi hanya jadi sebuah mimpi. Tapi, kalau mimpi dengan sebuah visi, akan apa? akan menjadi kenyataan. Insya Allah. Eh, jadi balik lagi. Jadi, mimpi doang gak cukup, ya? Benar-benar butuh sebuah visi yang jelas. Dan yang visi itu adalah langdasan untuk kita berjalan ke depannya. Gak usah ngomongin duit, ya? Ya, kan? Kan, butuh duit, kan? Ya, betul. Tapi, bukan hanya sebuah media saja. Ketika orang sudah punya visi yang jelas dan kita yakin, kita bakal digerakkan ke arah person. Ini poin yang pertama, ya? Bagaimana? Yang kedua adalah knowing yourself. Nah, saya dulu waktu waktu zaman kuliah, saya di kampus itu dipakilnya gurit sebegang kawas. Gurit sebegang kawas. Jadi, gini. Knowing yourself adalah bagaimana kita mengetahui keberbadian kita. Apa yang kita suka, apa yang kita gak suka, apapun itu terbang. Padahal yang hafal tentang diri kita, ya, diri kita sendiri, kan? Nah, dulu waktu saya kuliah, nih, teman-teman. Jadi, Pak Doernya gurit sebegang kawas. Maluk, sih. Pada awalnya, maluk. Jadi, waktu semesta awal, saya sudah mulai jualan kawas. Karena, saya ingin punya uang jajan terbihan. melihat teman-teman pakai kendaraan, saya gak punya kendaraan, waktu itu. lu pengen deh yang lain, gitu. Beres kuliah, pada main bidia, kayak apa, kayak main. Saya dulu kuliah jadi kantor di komunikasi. Melihat teman-teman saya, ya, kaya, gitu. Senang aja melihat, uh, pada main, gak macem. Dulu, polisi saya, saya gak punya uang, nih. Ya, pas-pasan aja, gitu. Lu gimana, nih? Saya bilang, pengen punya uang jajan lebih, pengen belanja apa, gitu ya. Beda ketika di cewek, kan harus beliin apa, gitu ya. Nah, jadi, waktu itu, saya sama partner saya, kebetulan partner saya ini, teman SD saya. Teman SD saya, dan sampai, ketika ini, dia partner saya. Nah, dulu saya sama partner saya ini, beda kuliahan. Nah, terus, saya punya rencana, gimana ya caranya, saya dapat uang tambahan dari jualan kaos. Jadi, waktu itu, saya suka ber. Waktu itu, saya buat-buat baju biork, seperti si paket, seperti ya, buat, ee, miripanang, buat apapun. Belum tahu, hukum, jadi saya tembak-tembak aja, gitu. Cari di internet, lu, ada biork, ya. Saya ambil fotonya, terus saya sublogin di kaos, gitu. Masih ke orang produksi, ya, buat cuma 6 bisis, 6 bisis, 6 bisis, atau berapa-berapa, gitu ya. 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, yang lama, yang berdalangnya. Nah, waktu itu, saya, kalau sebelum nunggu kuliah, saya meliling kabus. Jadi, kalau saya lihatin, anak-anak band mana, nih, woyahnya, skalanya anak band, gitu ya, ketawarin. Kan, suka baju band, kan? Ini, saya punya baju, smashing parking. Oh, suka. Oh, baju, iya, ya, kan. Sob, kalau mau nunggu, saya belum punya uangnya, yaudah, nggak apa-apa. Saya bilang, boleh lanjutkan. Bayarnya, nanti aja, kan, seminggu, ya, kan. Jadi, saya catat, mbak-mbak-mbaknya, saya catat, namanya gitu aja. Nah, karena saya keseringan begitu, si teman-teman saya di kampus ini, mulai lihat, ini orang nih, keliling-kelilingkan terus, waktu itu. Jadi, makanya, burit mana itu? Burit kaos, burit kaos, burit kaos. Nah, karena waktu itu, saya di kampus itu, jadi, ketua Radio Land namanya. Jadi, kampus kita tuh punya, channel radio sendiri. Kebetulan, saya waktu itu jadi, ketua, himpunan Radio Land. Nah, saya siaran tuh, kalau lagi waktu-waktu segar, dua jam, dua jam, dua jam, tiga jam, saya promosiin kaos aja aja. Gimana caranya? Ini, lalu bilang, teman-teman, kalau apa kabar, kalau beli kaos di gua ya. Kayak gitu-gitu. Nah, ternyata, tanpa saya sadari, passion saya, aku ada di passion, tanpa saya sadari. balik lagi, dengan with yourself adalah, ketika kamu, suka, kalau contohnya saya, contohnya saya suka fashion, saya sampai hari ini, belum pernah melakukan kegiatan, di setis, di luar fashion. Kalau saya, karena saya percaya, sebuah kue itu, diberikan sama Tuhan, sudah dibagi-bagi. Sudah dibagi-bagi. bagian kue saya itu, ada di fashion. Kalau saya percaya itu ya, mas, saya memang amat berharga, misalnya, mas, tapi kalau saya percayanya, kue itu, untuk saya, bagian saya itu, di bagian fashion. Tapi, gak menutup kemungkinan juga, teman-teman. Banyak kan, seorang perusahaan, punya hotel, punya fashion juga, punya, tempat makanan juga, punya apa juga, itu gak salah. Mungkin mereka berhasil. Mungkin, dia tahu dirinya, kalau saya itu, bisa melakukan, cabang bisnis, dengan, kemampuan diri sendiri. Kalau sesi, saya belum, sampai hari ini, saya belum berani, untuk melakukan kegiatan lagi, luar fashion. Gitu. Jadi, saya punya, tiga perusahaan. Sepuluh tahun lalu itu, 2006, saya punya, lima satria production, sudah, menjadi benteng, lima tahun kebelakang. Karena lima satria production ini, saya menjadi vendor. Jadi, dulu saya, Jepat Mulia itu, setelah jualan, bawah baju-baju band, saya itu, nawarin, bos-bos, untuk buat kaos kesayang, untuk dijual lagi. Padahal, saya gak punya, saya gak punya, tempat produksi waktu itu. Saya cari aja orderan, mau buat kaos gak? Mau buat kaos gak? Mau buat kaos gak? Saya ambil ordernya, saya lembakin ke orang lain. Saya jadi calok aja. Jadi calok. yang penting punya marginannya sakit. Dan saya, dulu, dari dulu, saya pengen, bulatkan, gimana caranya orang-orang ini, kalau kekendua saya ini, pasti lihatnya kaos. Jadi kalau, orang nanti mikir, tuh, gak mau buat kaos kelas ini, siapa yang kira-kira? Si gurih, si gurih buat kaos. Saya, self-branding saya, waktu itu begitu. Gimana caranya, ada kaos, lihatnya gurih. Jadi 2006 itu, saya mulai, buat tempat produksi, mobil, tempat produksi, 5 saja production. Setelah jalan, berapa lama, akhirnya, wellboard-nya baru muncul. Sekolah jalan 3 tahun, muncul wellboard. Nah, di perjalanan saya itu, kalau brand-branding Banyu, kayak, angkal 37, broker-broker fashion, di lokal industry ini, saya udah pernah nyobain, untuk produksi, mereka teman-teman mereka, dan sampai saat ini, bukan saya, mereka teman semua. Ketika industri ini, mulai muncul, gimana caranya, saya masuk ke industri itu, pokoknya, kalian, buatnya ke saya nih, sedang-dang-dang. Dengan, ya, banyak cara. Nah, setelah berjalan-nya waktu, balik-balik ke kue, ke kue, maksudnya, intinya adalah, produksi, hubungannya, masih tetap di sini, di fashion industry. Karena saya, karena banyak yang produksi, di sana, saya tahu mana, design yang laku, dan design yang gak laku. kan banyak tuh, saya pegang 131 brand waktu itu, 2008, sampai, 3 tahun ke belakang, saya pegang 131 brand, dari design, yang produksi, misalnya, brand lokal, dan ada brand luar, dan juga. Gampang ngeliatnya, yang produksi terus, berarti itu brand yang laku. Ya kan? Nah, saya punya basic, itu jadinya, lah, kenapa saya produksiin, brand orang lain terus, kenapa saya gak buat brand sendiri, muncullah, well born. Saya sama partner saya, sebenarnya kita buat brand sendiri, deh, namanya well born, gitu. Jalanin, 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 ya kita, oh, karakter design yang laku, kayak begini ya, kan? Karena saya produksi, brand-brand yang tadi, yang laku, oh, yang laku itu, begini yang laku, udah, mulai dari situ, jalanin, terus, sampai, ya akhirnya, Alhamdulillah, yang besar, waktu itu, akhirnya saya pun, buat brand lagi, namanya, Jumat Kids, mungkin kalian gak paham dengan, karena target market saya, tentunya 35 tahun ke atas, saya juga lagi, bantu anak. Nah, terik lagi ke kue, mau berapapun, company yang bakal, saya dilihat, mau seribu company, mau 500, tapi saya gak akan, keluar dari jalur, industri kreatif, karena apa? Karena saya merasa, bisa, saya bisa di situ doang, tapi saya gak akan, karena lagi trend sekarang, tempat makan, saya pindah, tempat makan, itu saya mau beli, itu sih, prinsip saya ya, prinsipnya, karena, gini, ngomong your self saya, merasa diri saya, ya cuma maksudnya, di situ doang ini, gimana caranya, membuat banyak company, tapi ya, industri nya tetap, di industri berada, poinnya dapat ya, tapi, balik lagi, ketika kalian merasa, diri kalian bisa, untuk melakukan, kegiatan, banyak hal, karena kamu gak, karena kamu, jadi ibaratkan, jadling, jadling sulap, itu yang, tiga bulan, yang pernah ke atas, itu tuh, prinsipnya, kayak hidup, kalian, kalau di hidupan saya, saya punya pekerjaan, saya punya keluarga, ada keluarga, ada listri, ada anak, ada ibu, ada tempat, yang ketiga, jadling nya, hobi, olahraga, kek, apa kek, yang keempat, jadling nya adalah, perkemanan, social life, itu kan dibutuhkan, kebayang, harus bekerja, pindah ke hobi, juga gitu, pindah ke pekerjaan, pindah ke keluarga, semuanya, korsinya, dibutuhkan, presentasinya dibutuhkan, nah kalau kalian, mungkin kalian sekolah, kalian, pertemanan, sama keluarga, ya kan tiga, nah kebayang nih, kalau nanti kan nambah nih, satu lagi, jadling nya, pekerjaan, nah kalau pekerjaan, yang tidak dikuasai, ini, mempengaruhi kehidupan, full kerja, keluarga, kehilangan waktu, kehilangan, teman-teman, lu mana ini sih, ngomong-ngomong sama, ngomong ketemuan, blablabla, blablabla, balik lagi, knowing yourself, itu sih, keputusan yang saya ambil, jadi saya, saya gak mau melepas, keluarga saya, saya gak mau mengecilkan, presentasi keluarga saya, saya gak mau mengecilkan, presentasi, persahabatan saya, dengan teman-teman saya, saya gak mau, gak mau mengecilkan, waktunya di, pekerjaan saya, jadi, yaudah, saya, bersyukur aja, dengan apa yang saya punya, dan saya jalankin, hidup saya bisa menikmati, itu aja, jadi, balik lagi, kebanyakan, kalau pengen ini, 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 emosinan, saya gak akan bisa dibatas, kalau dikurang-kurang, dikurang-kurang, nah, ini yang sedikit aneh, business value is not money, lah, kan, bisnis, cari duit, kenapa, bukan sekedar, uang, nah, ini teman-teman, saya punya obsesi yang besar dulu, waktu saya harus, saya harus, saya harus, menjadi seorang yang berhasil di dunia industri kreatif, gitu, saya kejar semua mimpi saya, dengan adanya produksi, dengan adanya well born, segala macam, tapi, ketika dijalankan, ternyata, itu semua gak akan cukup, dan, itu semua, gak akan pernah ada kuasnya, pernah terbayangkan, sekarang ini, pernah terbayangkan, ketika saya sedang mengalami, perjalanan, usaha, wakibu gak punya uang, teman-teman, akibu gimana sadar, ketika saya diam, ketika saya perlindung, saya ini punya karyawan, sekitar 120 orang, dari 3 ketuk, dan 2 ketuk di sana, di perusian, ada 4 sablon, cuma, 120 orang, dan saya gak sadar, saya punya pegawai, punya team, juga ada lebih dari 100 orang, terus saya lagi di sini, orang kewangan saya bilang, sabar ya pak, kondisi di perusiannya, lagi mengelek, ya ini gimana, enak aja, ada 120 orang, yang mendelakkan bapak, saya diam, saya pikir-pikir, ternyata ada 122 orang, yang hidupnya, tergantung dari perusahaan, ini, saya balik, saya mikir balik, kebahagiaan sesama, bagaimana caranya, kita memberikan kebahagiaan ini, menularkan kebahagiaan ini, terhadap sesama, itu kan poinnya, tapi gue belum sadar, kenapa saya berani bilang, instant money, jadi, ya uang kita pasti dibutuhkan, untuk hidup, untuk apapun, untuk segala macam, operasional, tapi, ketika, siap-siap aja, ketika kalian mengejarnya, sebuah uang, kertas loh teman-teman, dua kertas, ngejarnya uang, siap-siap aja, uang, kita jadi, budak uang, ibu budak, uang, balik lagi, sama niat, diri kita sendiri, ketika, niat kita adalah memberikan, kebahagiaan, atau memberikan, kebahagiaan, untuk sesamanya, ya, alam semesta ini, bakal, mensupport kita, dan itu, pengalaman yang saya, bisa ceritain, dan, untuk saya ini penting, balik lagi, jadi, ya, ada 120 orang yang, berbahagia, ya, nggak tahu lagi, tim saya ini, kasih uang ini, ke ibunya mobil, ke orang tuanya, atau ke teman-temannya, dan beruntutan itu, yang membuat, kita kuat, bisnis value, it's not money, ketangkap ya, maksud itu kan, tapi susah ini, menjalankan, anggar WK, menurut duit, gitu kan, ya, jangan lupa, jangan lupa, yang keempat, teman-teman, tuh, nggak gampang, jadi, setelah diceritakan, dari 3 poin itu, ternyata, nggak semudah, yang saya, obrolkan di hari ini, saya berik lagi, kenapa ini tidak mudah, jadi dulu, balik lagi, masa kuliah, saya kuliah di Jain Angwar, pakai motor, dulu kan, saya punya tempat produksi, yang baru saya, jalangin, saya dari Jain Angwar, sampai Cimahi, naik motor, masukin semua, pom bensin, pom bensin, kan, seranggaunya, jeleng, sudah buat saya, biar bagus, selagam, ini, apa namanya, pom bensin, ya, tinggal, sudah, terus, sampai sana, saya masuk, tidak ada yang, mau terima, pikir-pikir, ya, tidak, harusnya, ke Pertamina, pusat, ya, itu, waktu itu, ya, tidak, mikir sampai ke sana, karena, ya, belum terpikirkan, gimana, caranya, dapatin order, yang penting, sudah dia, maju saja dulu, maju saja dulu, masuk ke pom bensin, pom bensin, pom bensin, dan, ah, belah, sampai sekarang, belum pernah, atau, benar-benar, kami, kan, itu, susahnya gitu, tapi, belajar sambil melakukan, kalau saya terbiasa, akan hal itu, setelah itu, saya, temui apartemen, yang, di, apa itu, medik, si Pak Dago, apartemen aku, di sini, Bodik Dago, jadi, dulu saya, pakai kemeja Rabi, kemeja Rabi, selama, semangku Rabi, terkotor, eh, di depan parkir, hampir-hampir, dulu rambut, kekakaknya, keantaranya motor, masuk, keman aktivnya, oh, selamat siang, mas, iya, selamat siang, saya, bisa dibantu, saya mau beli apartemen, saya, oh, saya, diantar, kan, oh, saya, 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 yang, 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 Oh yang di lantai ini berapa itu paling atas Saya ke atas dulu kan teman-teman Oke, ini yang bisa minta kartu nama Saya belum punya kartu nama waktu itu Ya, punya kartu kata-kata Sembilan pertama saya Oh bapak, dua itu ya Ya, ya, sebenarnya saya kan bicara Saya bilang, apa-apa, menurut saya di bawah Terus saya ngobrol-ngobrol Disini gak ada seragam ya Pegawai-pegawainnya saya lihat gak pake seragam Oh iya kok belum, oh Ya udah, saya bawa kartu Ini proposal dari saya, saya bilang Kalau kira-kira nanti mau buat tawas, kesadaan aja Koinnya ngerti? Ya, ya Nah jadi ya gimana aja caranya ada penting Ya sosok-sosokan aja saya dulu Mana punya uang beli apartemennya Ujung-ujungnya mau pengen dapetin order Buat seragam pegawai apartemen aja Enggak Enggak Ya makanya kebodohan-kebodohan itu ternyata Gak saya dapetin Pertamina terus Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, kalau banyak cerita-cerita dari pengusahaan-pengusaha lainnya Kalau, siapa sih yang kalian tahu yang besar Mereka juga sering cerita gimana caranya mendapatkan Mereka membangun sebuah dinasti Perusahaan itu sampai sekarang kan gak mudah Jadi, balik lagi nih Gimana caranya Tadi yang pertama, apa sih yang kalian tahu? Vision 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 jelas, yang pikirnya gak cukup, butuh vision Yang kedua Mengetahui kemampuan dirinya sendiri Yang ketiga Vision jelas, bukan Biasa itu bukan cuma masalah tentang uang Yang keempat Vision jelas, ya Itu gak mudah Bagaimana caranya tukang Tenang loh Uang gak butuh, ini Harus punya visi jadi uang, tuh Ini kuncinya Artinya apa? Konsisten 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 Dari dulu sampai sekarang Saya jalani Ini aja Saya gak pernah puas dengan Apa yang saya jalani Tapi tujuannya bukan uang Saya Berani Desember sampai 10 tahun ini Karena saya konsisten Karena saya adalah gurit simak kaos Bukan gurit Si tukang bosak Bukan gurit si tukang semen Bukan gurit si tukang cireng Tapi gurit si tukang kaos Jalan tidur Maka hidup aja dengan itu Dan percaya konsisten Itu poinnya Kesana, kemarin, kesana, kemarin, kesana, kemarin Kebalik-baliknya apa? Konsisten Konsisten Ada disiplin di dalamnya Kalian Bisa berpendidikan Sekarang SMA Dan dana-dana Yang gunakan pendidikan itu Semaksimal mungkin Karena saya bukan orang Dari pendidikan yang bagus Saya gak pernah sekolah Itu jadi bego Kayak tadi Pertamina Saya masukin Itu bukan bego Tapi saya tahu Saya langsung ke pertamina Dari sekarang ya teman-teman Bulunya ah Kalau orang tua Saya gak ikutkan nih Sudah bisa Nyekolahin Segala macam Ini apa guna-guna Jangan ikutin saya Karena pendidikan saya gak benar Tapi saya menyesal Hulu Sekolah saya Saya gak ikutin dengan benar SMA Saya mau selalu mampal SMP SMA Sekuliah D3 Sekuliah Sekuliah 8 tahun Certain di gedah Jadi Saya udah Tinggal CA Tugas akhir Waktu itu ada Apa namanya Mata-mata Kalau Kerja di PKL Saya PKL di Jakarta Di Antevek Karena jalan saya Broadcasting Waktu itu saya PKL-nya Di Jakarta Saya ngambil Di Di Antevek Nah waktu ke sana Saya berlima Sama teman saya Nah Saya ini Lagi-lagi Empes Dapat PKL Yang berbeda Islam dan Alam Bagi Yang ini ya teman-teman ya Kerjaan saya Waktu itu Produce Produce Saya namanya Bang Ejek Burit Sudah Kerjaan kamu PKL aku disini Aku jadi Ikutin saya aja Saya bagian produksi nih Produksi sebuah program di TV tuh kayak gimana Siapa? Programnya apa bang? Islam dan Alam Kayak itu Oh iya bang Jadi kerjaan saya dulu Galeng kuburan Buat jalanku Interview Orang yang kesurupan Megangin orang yang kesurupan Interview Masar susu Kayak gitu-gitu aja Nah Tapi ketika saya PKL ini Kan saya lima Berlima nih Yang lain Tiga bulan udah beres pada Kemudian ke Bandung Saya hampir Satu tahun setengah Di Jakarta Karena saya Ternyata Bego-bego Kepake sama buat saya Jadi Gali kuburan Biasa kali aja Kuburan Buat bikinin jalanku Mulai cari Gimana caranya buat jalanku Oke saya buat jalanku Aja Kepake saya Waktu itu kerjanya Sampai Yang PKL ini beres Sama tiga bulan Saya sampai tahun setengah ini Saya bekerja disana Diangkat Jadi Yang belum karyawan tetap Cuma saya Terus dipake Terus kata si Berlisar Boleh Udah Aku disini aja Bantu saya kerja Oke bang Saya juga gak mau kulit Saya bilang Saya mau pergi aja Sebenarnya saya sih Nah Udah tau Hampir Satu tahun setengah ini Telfon Telfon Saya Lalu mau di D.O Lalu mau di D.O Cepat balik ke Bandung Kembali lagi Balik lagi Saya pikir Ibu saya Ya Pasti olahku Sedih Yang melihat Anaknya Lalu Sekolah Setelah Sekolah Saya pulang Saya bilang Saya bilang Saya mau ke Bandung Saya mau pulang Saya bilang Saya mau pulang Nanti saya beresin TA saya Kalau udah beresin TA Saya balik lagi Kerja Sudah Sudah pulang Sampai pulang Ngemerjain Tengah ceritanya Kan Partner saya Ngajakin Saya dulu Buat 2006 itu Buat Produksi Saya balik ke Bandung Yang harus menyelesaikan TA Malah kerja lagi Buat company Tapi gimana Caranya Saya bilang Karena saya punya teman-teman yang baik Karena saya punya teman-teman yang baik Karena teman-teman saya yang menjadi DHS Ini jangan diikutin Nah Ternyata Ya itu Balik dari sana Saya dapat pengalaman juga Dan di ACV Saya banyak ketemu Sama banyak Pabrik Sigur Tengah-tengah Ketemu sama banyak Pabrik Sigur Dan ternyata ya Ada semuanya Ada jalannya Di Pabrik Sigur ini Bantu-bantu saya Sekarang Untuk Brand saya Saya ketemu sama banyak Orang di sana Saya ketemu banyak Di luar Orang-orang di luar Inner circle Inner circle saya Saya ketemu banyak Artis Siapa 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 Dan saya kenal Sampai sekarang Ketika kita berbuat baik Sama orang Orang-orang Tengah berbuat baik Sama kita Saya banyak Endorse artis Dari dua uang Harus bayar Jadi ternyata Oh kebayarnya Sekarang Jadi jangan Ya ikutin hati Bukan ikutin hati Jangan ikutin emosi Tapi jalanin Jalanin yang apa kita mau Saya juga gak pernah tahu kan Kalau saya dulu Gak sudah tahu Setengah di Antefe Saya gak akan Kalau saya ikutin Teman-teman Saya pulang Ada Tuhan Positifnya Baru Kemikiran Tugas Oh Oke Terus Masa jalanin Balik lagi Keujiannya adalah Ini Man system Dan yang terakhir Teman-teman Sudah Tunggah Balance Balance Apa maksudnya Balance Tuhan dan Indonesia Ketika kita cuma ngobrol Pasca logika Yang bakal kita dapat Adalah sebuah logika Ketika kita berbicara Dengan hati Yang bakal kita rasakan Adalah sebuah emosi Tapi bagaimana Seorang mental Balikkan trener ini Balance Logika dan Hati Kadang-kadang Bisa didapat ini Karena Sudah terbiasa Dan terbang Nanti Pagian pulpas Tidak ada masalah Kadang-kadang kita Bisa bertemu Manusia Orang Orang baru Ketemu orang Misalkan Ada yang Nganjak bisnis Membuat Membuat brand Saya Dari Satu bulan Setiap satu bulan Saya menerima SMS Whatsapp Apapun itu Hampir 10-30 Brand baru Yang SMS Saya Whatsapp Halo Mas Gurir Pernakan Saya Blah-blah Saya Membuat Produksi Mas Terus saya balas Brand apa Mas Ini Brand baru Brand baru Brand baru Brand baru Itu Hampir 10-30 Setiap bulan Bayangin Jadi Kebayang Berapa Ribu Brand Yang Tumbuh Setiap Tahunnya Di Indonesia Itu Baru Yang SMS Saya Belum Ketapa Produksi Yang lain Ini Yang Saya Sampaikan Banyak Sekarang Yang Biar Sekulah Membuat Sebuah Brand Itu Hanya Sebuah Gajah Hidup Banyak Sekarang Orang Orang Sari Datang Sari Ngobrol Gimana Cara Buat Brand Gimana Produksinya Kalau Saya Mas Sari 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 Produksi Saya Loh Hakin Kawas Saya Punya Untuk Ini Kawas Kalau Jualan Kalau Jualan Yang Dahlah Aku Ya Urusan Kamu Itu Mas Saya Yang Buat Saya Yang Yang Beres Tapi Ternyata Sikap Sikap Seperti itu Bisa Menghancurkan Industri Kita Sendiri Ini Bisa Menghancurkan Pelopor Pelopor Yang Sudah Mereka Perjuangkan Angkatan Angkatan Atas Saya Mereka Sudah Berjuangkan Gimana Caranya Membuat Sebuah Brand Di Indonesia Ini Lokal Dan Masyarakat Di Indonesia Percaya Dengan Lokal Ternyata Banyak Teman-teman Setelah Beres Kuliah Setelah Beres Kuliah Ditanya Mau jadi Apa Saya Buat Brand Biar Keren Aja Buat Brand Setelah Setahun Hancur 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 Otomatis Customer Yang Biasanya Percaya Dengan Sebuah Produk Lokal Loh Kok Mati Belum Loh Balik lagi Bisnis Bukan Cuma Buang Kalau Disambungin Kalau Saya Mikir Nyo Tung Terimain Yang Pertanya Saya Dapat Buang Biasanya Gak Mikirin Sebuah Hibu Seperti Kasihan Kebayang Orang Yang Sudah Terjuang Bulu Awal Awal Mereka Buat Trend Ke Indonesia Dan Brand Brand Yang Cuma Memikirkan Gaya Hidup Yang Menghancur Industri Kreatif Itu Itu Bidang Balik Lagi Kan Harus Konsisten Nah Ini Jadi Balik Lagi Poin Yang Terakhir Adalah Balance Antara Hati Dan Pikiran Jadi Si brand Yang Tadi Produksi Ke Saya Itu Ene Saya Tolak Jadi Sombong Saya Saya Tidak Terima Produksi Yang Yang Punya Sisi Keren Kan Isinya Apa Dulu Nih Kalau Produksi Gitu Gak Seperti Itu Tapi Saya Harus Tahu Dulu Brand Ini Serius Ata Tidak Ini Cuma Sebuah Gaya Hidup Atau Bukan Kalau Pikirnya Pakai Logika Yaudah Terima Tapi Kalau Pakai Hati Tidak Knowing Yourself Yang Ketiga It's Not Money Yang Ketempat Gak Mudah Yang Kelima Position Yang Terakhir Kita Punya Bercipta Mungkin Gitu Ya Yang Saya Ceritain Jadi Gak Ada Sifat Teknikal Tapi Yang Saya Ceritain Disini Sifat Metal Gimana Kita Membangun Metal Yang Baik Dan Saya Percaya Indonesia Ini Memiliki Sumber Daya Alam Yang Sangat Baik Sangat Banyak Dan Indonesia Ini Memiliki Sumber Daya Manusia Sangat Sangat Baik Saya Percaya Dan Saya Percaya Kalian Adalah Bibit Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Indonesia Dengan Baik Ya Teman Semoga Ngobrol Ngobrol Kita Ngobrol Ngobrol Saya Dengan Kalian Ini Bisa Menjadi Sebuah Kebaikan Kedepannya Amin Mudah 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 Gak 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 Yang Bisa Kalian Anggap Biar Bicara Saya Bagus Ambil Yang Jangan Itu Gak 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 Makasih Sekali Lagi Pasti Mau Nanya Gimana Tio Ada yang Nanya Silahkan Ada yang Mau Nanya Pasti Banyak Sambil Dimakan Jangan Dimakan Ini dari Kalau Makanan Makasih Boleh Apalas Gureko Makasih Makasih Ada yang Mau nanya Silahkan 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 Kalau Nama saya Gila Masih Kalau Saya mau Nanya Tapi Ini Tentang Saya Gila 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 Saya Gila 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 Ok Bukan ya, all shop gitu ya, semacam all shop gitu Jadi, online shop Ya, online shop juga, saya punya online shop Nah, saya jual tas, baju, yang kayak itulah Makin dari orang lagi sama Ya, diselurah gitu Tapi, dari suatu all shop gitu Jadi, temen-temen itu perusahaan cari butuh apa-apa Jadi, kita gitu, mungkin Mau gak bikin perusahaan banner gitu ya Kayak banner, oh ya boleh-boleh Jadi, boleh-boleh, padahal Belum tau ya, tempat produksinya dimana Jadi, kalau misalkan Selagi ada peluang waktu gitu Kita cari tempat ini Tempat ini, tempat produksi apa gitu Jadi, kalau saya Bisa gak bikin banner, oh ya bisa Bisa gak bikin banner, oh ya bisa Oh ya bisa, kayak gitu ya, kayak gitu Nah, tapi, dari Kayak gitu tuh Kegiatan kayak gitu, jadi bikin Sibuk gitu, jadi Enggak balance gitu Kalau saya tadi, kita gak Jagirinnya Udah kerasa sekarang pun kan Iya, kayak gitu, jadi Keluarga, jadi kurang itu Ya, kurang sama keluarga Udah masuk sekolah Apa sih, sampai sore gitu ya Sekolah sampai sore Terus, udah mau Ada yang Mas, sekarang kayak Dia yang terus Barang, apa Harusnya Barang, apa Ya, caranya gimana Dia berapa biar Itu Bisa Ya, dalam Terima kasih Bisa 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 Itu kan Bisa Tadi yang saya ceritain Masalah Jagirin Masalah Jagirin Jadi Sekarang Bisa Apa Dulu Ketika Kalau saya dulu, kalau saya ini ya, ya saya emang dulu terlantar, makanya kuliah saya 8 tahun benar-benar apa, kalau saya ya, tapi balik lagi ke kamu, makanya kamu bakal prioritaskan, kalau kamu tanya saya gimana, cara atur waktu, bolo-bolo kamu, saya hidup nabis, atur waktu, ya sampai saat ini dengan jadling saya yang saya kerjakan, pekerjaan, pertemanan, pergaulan, Kalau keluarga, ya gimana saat ini, bisa kita kita, lo bisa kita, tips, ada, coba fokus sama sesuatu hal, ya dulu saya ninggalin kuliah saya, kalau saya, kalau saya sih dulu ninggalin kuliah saya, tapi saya bejar yang saya suka, mesin saya disuruh, ya saya tinggalin, dan Ya menurut saya, sistem pendidikan yang waktu itu saya kerjakan itu enggak membuat saya ingin, enggak saya inginkan. Tapi kalau kamu, SMI jangan sama lain, kamu gitu. Berdoa mungkin ya, minta disolehkan orang-orang yang ordernya, ya kalau waktu. Ya apa lagi dong ya, kalau masalah waktu mah sampai saat ini pun ya capek. Mungkin untuk menghadapi lebih banyak jadinya. Tapi ini pasti ada nilai positifnya. Kenapa? Karena di umur kamu yang masih muda ini, kamu sudah mulai jadinya, sesuatu akan melakukan banyak kegiatan. Ketika umur kamu bertambah, 10 tahun akan terus semakin kuat. Dan saya yakin itu. Dulu saya, ya maksudnya teman-teman saya bilang, ada teman-teman saya ngapain? Kayak gini-gini nyablon, gini-gini, gini-gini, gini-gini. Udah lah, kuliah yang benar, kerja di Jakarta, blablabla. Ya tadi alasnya saya menikmati itu dan hasilnya bakalan di sana. Dan itu pasti ada positifnya, kalau saya bilang sih. Pasti ada. Ada harga yang bakal dibayar nanti. Jalangin nanti. Ikuti nanti kamu, logikanya jalanin juga. Tapi jangan lupa hatinya. Pikir terus. Logika untuk umur-umur. Nanti keras sekolah-umur. Harus jalan. Ah, kalau ada eleh. Dadah lagi. Oke, sekolah. Ikutin aja gitu. Iya. Ada lagi? Mau bertanya? Wish! Siapa dulu? Belakang dulu. Belakang dulu. Udah, angkurin. Kasih jari dulu aja. Yang bisa apa, misalnya. Baru boleh. Satu biru. Siapa? Itu, itu. Buatannya gitu di bawah juga. Udah nyambut. Berdiri aja, berdiri. Gak apa-apa. Kan tadi, Sang Turit bilang, Bisnisnya tuh punya partner. Gak bener. Emang enak yang bisnis berdua gitu. Karena kan, Biasanya suka ada yang, Kalo mata partnernya gini. Kalo mata partnernya gini. Maksudnya gak suka orang gitu. Gimana sih cara nanggapnya, Biar bisa, Biar nyambut gitu. Siapa tadi? Mirsa. Mirsa. Oke, Mirsa. Jadi, Mirsa ini nanyainya gimana sih? Dalam kegiatan, Biar usaha ini, Yang berhubungan dengan partnership. Kan suruh usaha kan. Kalo bernakar gitu. Atau serta muda. Partner saya, Adalah sahabat saya dari SD. Ini tuh layar. Dari SD. Jangan pernah, Katanya kan ada, Banyak yang ngomong, Jangan pernah berpakaar dengan sahabat sendiri. Karena bisa berpakaar bersama. Gini. Dari 10 tahun lalu sampai sekarang, Partner saya gak pernah berubah. Dan sampai hari ini, Saya gak pernah punya pikiran, Untuk berbisnis sendiri. Nah, kalo kali lagi bicara, Mungkin, Partner saya lah, Yang selama ini membantu, Semua pekerjaan saya. Kita bagi-bagi tugas. Memang, Kalo saya sudah melewati masa-masa, Dimana, Oh manemal, Gawena, 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 Karena apa? Karena kita butuh balance. Ketika cuma logika yang berbicara, Kerjaan lo, Lebih gampang dari kerjaan gua. Langsung kotak nih ya kan. Bagi sama kerjaan, Dia lebih utang, Gua lebih susah. Karena pake ini. Coba pake ini. Ini Partner saya ini, Dia lah orang yang membantu saya, Di saat saya lagi di bawah. Dan ketika sedang di atas, Kita bersenang-senang baru. Jadi balik lagi, Ketika cuma berpikirnya, Cuma pake logic, Itu gak akan tetap dijawab. Karena kalo pikirnya cukup untung, 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 Itu gak akan tetap dijawab. Gitu. Kalo pikir, Kalo bisa kita, Karena hati ini kan rasa ya. Kita semua, Ini, Aku makanannya juta sari, Usaha. Menurut, Saya enak makannya. Tapi menurut, Dina misalkan, Ada gak enak aku. Dan saya bisa nyaring banget. Cuma masalah rasa. Begitu juga dengan, Hubungan sosial dengan manusia. Sahabat Dina, Dengan sahabat, Siapa? Tereza. 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 Ilhopah sama, Benr. Wah Fatin. Nah jadi, Balik lagi, Humpungan yang ada hantar sing adalah, Haji. Kalo kita pikirnya, Untung, Menuruti, Menuruti, Kerjaannya lebih gaper, Perjalan bubbles lebih susah, Gaji harus lebih, Lebih gara dong. Ya capek, Kan dikeras. Fokalannya. Daripada bikinnya, Manti kerja lagi, Gimana caranya? Persaanya, Feb. Gitu bisa? Cukup? Ada lagi? Alatnya enggak Nah Jadi Adit Jadi gimana Caranya biar Jadi kan saya dulu tuh Saya tuh pertamanya PCD juga Menjual jamnya juga Tapi saya ngeliat nih Ada PCD dari OAL Ada bisnis yang bisa dihubungi Nah saya ikut ikutan bisnis itu Temen saya udah ngomong padahal Ya kalau jadi ini aja Ada yang jalan dan lain Pertamanya emang enak sih bisnisnya gitu Kayak ujung-ujung Tapi akhirnya saya juga Apa jatuh jadi sekarang ke bisnis lagi Gimana caranya biar nanti Nanti kalau udah bisa akan jadi pengusaha Enggak mau lagi yang gitu Ya Jadi Jadi aditnya Udah bisnis Jualan orang-orang shop Terus ada penawarannya Terus ada penawarannya Terus ada penumpukan Adit tiga Ternyata Adit log disini Dan dua-duanya gak Gak penghasil bukan Jadi Balik lagi Konsisten Adit mana nih? Adit tukang jaket? Atau adit bisnis forex? Atau adit mana nih? Balik lagi Teman-teman Konsistensi Ketika Penamanya manusia Tidak Penamanya 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 Lalu Kan Jangan Bersyukur Tidak Alu Modern sleepy Lalu Turus Jalanin Tidak Maksisten Shiau Tan harusnya Misalkan Tidak tahu Penanti Tapi yang kebutuhan adalah Maksim sekali Kadang Ya itu yang paling susah adalah Menyeimbangkan antara logika dan hati Karena kelemahan manusia Beda dengan malaikat Itu bagian kita Bagi manusia Malaikat mengambil emosia Tapi Tuhan menciptakan Malaikat ini dengan Bebas Boleh berpikir Manusia ini boleh menentang Tuhan Boleh menyembah saya Boleh melakukan apapun Tapi itu adalah kelebihan ruta Jadi balik lagi Harus dibangkan antara Logika dan hatinya Kalau kamu tanya Gimana caranya Yang tahu itu diri kamu sendiri Jadi Karena Yang saya rasakan dan yang kamu rasakan Lalu tentu sama Poinnya nantang sih Setelah keputusan saya Bersyukur deh Kalau dapatkan Jangan lihat kiri kanan dulu deh Memang Rumput anda lebih hijau kan Tapi ya Kita jalannya dulu Yang ada Tapi juga Step by step Rupi deh Makanya kenapa yang saya ingin bahas itu bukan teknikal Tapi yang saya bahas itu Tentang Mental Karena Musuh terbesar Menjadi entrepreneur itu adalah diri kita sendiri Mental kita sendiri Mental itu deh Kadang-kadang Ya itu misalkan Ada yang menggiru Bidah Bidah Terus ya sampai 30 tahun 40 tahun Terus 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 Nanti kita tidak dikenal Sebagai manusia Yang mempunyai identitas Tapi kalau kita meninggal Dengan sebuah identitas Keren Kita bisa Ya meninggal Dengan identitas Yang baik Itu Siapa lagi Ini Ya 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 Sebenarnya Panyaan saya itu Cuma satu Kalau kita Kita Nanti kayak Pernah gak sih Di Mungkin Pas lagi Tukur Nanti Kan Masa lagi Di deposi Di doa Pernahatnya Sampai saat ini Dulu pernah saya Kalau Posisi saya berada di bawah Sari Kalau mau ditanya Teman-teman Kan gue Busing gak Pusat 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 Pernah Pernah berada di posisi bawah Tiap hari Saya berpikir Tapi kalau untuk Berpikir Saya gak Berhenti Saya Belum pernah berpikir Gak Berhenti Karena apa yang Ngebuat saya Gak Mau berhenti Ada 120 Orang Di belakang saya Kalau saya Berhenti Berarti saya Memberhentikan 120 Orang Di belakang saya Dan Ada 120 Orang itu Ada Anak-anaknya Ada teman-temannya Dan keluarganya Yang mungkin Value yang didapatkan Dari perusahaan ini Mereka Berhenti Jadi kalau ditanya Pernah Berpikir Untuk berhenti Saya belum Tampak berhenti Kalau posisi saya Di bawah Sering Apa yang Buat saya Menak-anak Itu dia Ada 120 Orang yang Saya Sama saya Dan saya harus Dukung dia Terus Waktu Kuliah Kan Saat El Berhenti Kuliah Itu Masri Itu Masri Sam Yang Saya Kalau saya 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 S1 D3 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 Saya Saya Kalau Misalkan Kenapa Saya Saya Tidak Butuh Sekolah Tapi saya Tidak Melanjutkan Ke S1 D3 Tapi saya Lulus D3 D3 8 D3 Alasan Saya Waktu Itu Meluluskan D3 D7 D3 D4 D3 D4 D3 D4 Mereka ini, ibu saya sama ibu istri-istri saya, oh bro, misi gurit, kalau misalkan gak kuliah, udah jangan dikasih nikah. Jadi waktu saya ngelama, ternyata mereka udah ngomongin. Jadi waktu saya ngelama, istri saya bilang, oh, tapi saya mau ngelamar anak-anak kontak itu, babak- babaknya. Oke, saya setuju. Jadi gurit bakal menitayana Om Sapa Tanjil, tapi dengan satu saran, gurit harus gelusin kuliah-kuliah. Tak, sepuluh-puluh seminggu, VRSTA-nya, tapi dia ketinginan. Ya tapi, kalau ditanya, bakal berpikir waktu berhenti dari dulu juga. Saya mengenang, karena dari tadi yang baru saja, sistem waktu itu, gak membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Waktu dulu ya, saya berhenti. Tapi, ya saya lulusan akhirnya ke desa, dan saya mau berhenti untuk saya berhenti. Cukup? Oke. Gak nyampe. Gak nyampe. Kan waktu itu, kuliahnya itu nama, Mbak Wun. Nama, nama. Oh iya, nama aku, si Mbak Wun. Siapa? Si Mbak Wun. Si Mbak Wun. Nama, nama. Kalau itu, Pak Wun, kuliahnya setelah 8 tahun, kan biasanya kalau kita di universitas saya itu, 7 tahun, 2, tidak, oh, kenapa bisa? Angkatan saya ini. Jadi saya ini, termasuk 4 orang yang, apa namanya itu? Angkatan saya, saya 4 orang yang lulus terakhir. Jadi saya benar-benar orang yang lulus paling keren di angkatan saya. Dan setelah itu, gak boleh keluar aturan, kuliah itu harus dilulusin selama 8 tahun, gak boleh. Mungkin, saya ini orang, mungkin ini saya orang, ya beruntung lah. Pokoknya, katanya saya yang keren, bisa keren, bisa keren, sampai 8 tahun ini. Setelah saya ini, gak ada lagi yang bisa keren, sampai 8 tahun ini. Hoki di way-nya. Yang gak tahu, udah jalannya kayak gitu. Setelah saya, yang saya tahu sih, setelah saya, gak boleh. Apalagi, dia tiga yang harusnya lulus yang cuma berapa lama. Tapi saya masih sudah berulis, berulis. Ada lagi? Nah itu, kalau mikirnya pakai logik, gak susah menjawabkan. Kalau, visi-nya logon adalah, Everybody is born different, everybody is born. Artinya adalah, Saya percaya, Setiap orang yang dilahirkan itu, Berlah, terlahir dengan berbeda, Dengan mempunyai passion masing-masing. Terus, nama kan, visinya, kan? Visinya adalah, Bagaimana desain yang kami tularkan ini, Bermanfaat bagi, orang banyak hidupan bisa. Bagaimana? Gini, teman-teman. Produk, Sebuah produk, Hanya, ujung-ujungnya akan menjadi sampah. Tetika, Produk ini, Tidak berkomunikasi. Misalkan, ada sebuah brand, Misalkan, Atau, misalkan, kalian ulangi pergi kemana, Terus, gak tahunya, Orang tua kalian, Beli kalian, Produk, Apapun itu, Kaos, misalkan. Terus, kalian gak tahu brandnya, Kalian gak tahu produk, Gak tahu brandnya apa, Datangnya dari mana, Kalian gak suka, misalkan. Ya, tapi si mama beli ini, Bintang tewek, Gitu, Ujung-ujungnya apa? Dibuang aja, kan? Kalau udah, Kalau udah sebolong, Udah kekecilan, Nanti, Udah, bi, nanti buang aja, bi. Gitu, kan? Ini, kan? Ini, masih mau dipakai, Englala, 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 Kalian tahu, Si brand ini, Seperti apa, Kalian sayang, Nanti, Kalian sayang produknya, Biomake, Kau baju, Kurang warna biru, Wah, Di kolomakannya, Enaknya, Bisa, Saya suka brandnya, Nah, Itulah fungsi produk berkomunikasi, Pernah halaman itu, kan? Ya, Karena apa? Karena kalian suka, Keberhasilan brand itu adalah, Keberhasilan berkomunikasi dengan customer-nya, Apple, Noun sih, Sama semua bisa WhatsApp, Sama semua bisa SMS, Logonya cuma, Apple, Digit, Tapi apa yang saya beli? Yang saya beli adalah brandnya, Karena kenapa? Karena kalau saya pakai, Apple, Saya terasa saya, Desainnya banyaknya, Kreatif banget, Itu yang dikularkan, Sejujurnya, So, Enaknya apa? Sony, Kenapa kamu beli Sony? Suka aja, Itu masalah rasa, Karena setiap brand ini berkomunikasi, Tanpa sadar, Dan yang pakai Samsung, Kenapa beli Samsung? Kenapa? Kalau saya beli ini, Memang sudah, Saya pakai selanaknya gembel, Kenapa saya pakai selanaknya gembel? Harganya, Harganya lumayan mahal, Tidak masuk ke logika, Tapi saya suka, Kalau dipikir pakai, Logika, Itu siapkan, Saranak, Nah, Nah, Itu kan, Kenapa? Karena si brand ini berkomunikasi, Dan saya dapat, Komunikasi itu, Jadi produk yang bagus, Produk yang berbicara, Sepatu, Nike misalkan, Kalau pakai Nike, Terusnya medek, Lari di gantan, Udah nyaman, Terus logo ibu teh, Ngerasainya, Itu karena, Berkomunikasi, Ketika saya pakai converse, Ini sepertinya, Yang mana sih, Keras ini, Segini bisa kebelipat, Gara-gara, Gara-gara pahanannya, Tapi, Ketika saya pakai converse, Saya merasa, Saya itu, Rebel, Saya merasa, Saya itu, Jalur kiri banget, Gak tak, Tak bulan banget, Karena apa? Karena saya, Sipotus berkomunikasi, Dan saya kenapa komunikasi, Berarti bagus, Dokter mati, Dokman, Ketika pakai apa? Rebel juga, Buang makinasi, Pak kena komunikasi, Padahal benar-benar ke posisi, Spatula, Ush, Gue makin teh, Tede banget, Karena apa? Karena berkomunikasi, Balik lagi, Nah, Itulah manfaat, Manfaat yang bisa ditulakan, Vision, Hewanya, Bagaimana, Desain yang kita, Buat, Produk yang kita buat, Bisa berkomunikasi dengan baik, Jadi, Itu yang mana? Nah, Teknik, Kalau nih, Harus bisa berkomunikasi, Brand itu kan, Brand itu seperti manusia, Kebayang nih, Nike, Nih, Lupakan brand, Nike, Jadikan seorang laki-laki, Si Nike, Kata kamu, Rambutnya kayak gimana? Gondrong atau rapih? Rapih. Kenapa semua jawabannya sama? Kalau kau harus jadiin laki-laki, Gondrong atau rapih? Gondrong. Tuh, Sebarangnya nanggapin. Ya kan? Karena berkomunikasi sebuah brandnya. Padahal gak ada janjian nih. Gak akan masuk sama baik. Itu ya, Tapi kali lagi, Image sebuah brand itu ya, Ibarat sebuah manusia. Bagaimana si manusia ini, Berubah menjadi brand, Sebuah image, Yang bisa berkomunikasi dengan customer-nya. Jadi kalau misalkan brand-nya kayak gimana? Agai lah. Itu komunikasi tidak ada. Gitu. Kenapa mereka, Kenapa converse selalu endorse-nya adalah orang, BFB yang kita kenal, Terus siapa, Ternyata tapi soul-nya apa, Mereka punya, Mereka BFB, Sebenarnya karena dia lalu-nya di situ. Ternyiki, Dan mereka support, Orang-orangnya disiplin, Pokok, Tapi, Akses, Itu kan aja. Cukup? Ada lagi? Nama saya Agung, Jadi gini Kak, Kan, Seusia saya kayak gini, Lagi, Senang-senangnya main, Disana disini main, Disana banyak temen, Jadi temen makin banyak, Kan saya SMP kan ya, Saya mau langsung kerja, Itu, Jadi kan kalau udah kerja, Nggak akan bisa main lagi, Jadi nanggupin temen yang, Ngomong kayak gini, Kemana aja sih kamu, Jadi, Apa, Nggak pernah, Limpul lagi, Gimana cara nantinya, Gini tuh, 2006, Saya nggak main hampir 2 tahun, Jadi, Saya ini salah satu, Di kampus itu, Mainnya mah udah, Nggak pernah, Puran sama saya, Di keluarga, Bagi capek ya, Yang bener-bener, Seperti kalau dia, Seperti belakai, Kalau balik, Selalu main, Main, Terus, Kenapa, Karena sebenernya menikmati, Waktu masuk ke dunia saya, Tapi ketika, Saya yang masuk ke dunia kerja, Saya konsisten, Saya stop main saya, Saya bener-bener, Cuma kerja, Tapi, Main sambil kerja, Saya bisa, Saya boleh sombong, Saya boleh sombong, Bekerja yang saya, Kali menurang, Kebayang kerja saya, Bagi kacamata hitam, Gitu, Bikin sarangan, Gitu, Bukan murah, Mau ketemu sama siapa, Mau sama siapa, Mau sama siapa, Kecuali kekawinan, Ketemu sama-sama, Sama siapa, Saya bisa jadi diri, Saya sendiri, Nah, Keuntungan, Seorang di kampus adalah, Kau bisa menjadi seorang, Kau bisa menjadi seorang, Sama siapa, Dan waktu itu, Ketika, Oh, Saya, Menarik diri, Dari teman-teman saya, Tapi saya berkomunikasi, Saya berkomunikasi, Dengan teman-teman saya, Saya melakukan, Pekerjaan yang saya suka, Kemana, Kamu, Kamu, Bukan aja sih, Gak pernah main, Gue lagi sibuk, So, Kato kesini, Lihat, Berjalan gue, Saya kandilin teman-teman saya, Oh, Jawa yang menitik, Gini, 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 Ya, Saya cerita, Cerita, cerita aja kalau teman dengan saya ini kerjaan saya memang begini ini segala macam walaupun awalnya menutup selamat kan ya tapi nanti kamu bakal merasakan hasilnya balik lagi juggling yang kamu satu antara keluarga maen karena persahabatan teman itu kan ketika kamu kamu lagi boring dengan semua kerjaan ya ketika kamu masuk ke teman teman kamu bakal lupa semuanya dan menurut saya kalau kamu lagi suka main main aja semuanya dengan tak menjawab dengan tak menjawab ibu aja kalau main ya main kalau main main kalau lagi kerja kerja kalau lagi kan main main gitu loh stress aja dan nanti karakter kamu sendiri juga bakal terjumpuk apalagi dengan nombor kalian misalkan lagi suka main misalkan lagi suka main cukup? ada lagi? alhamdulillah saya gak rekok udah udah teman teman gitu ginti katanya ginti mau kasih bagi-bagi apa tadi teman 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 ya menurut mas burin tadi aduh menurut mas burin ada hadiah kan yang tadi kira-kira oke oke ada berapa ada tiga apa yang bikin? itu bagi kita uang 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 ginti deh yang yang menurut ginti jadi pertanyaannya bagus siapa ginti jika ada disini makanya dari mana-mana kita punya tiga antian disini ya ginti dan yang lewat oke saya juga bingung bagi tiga teman teman banyak soalnya disini mungkin tadi ada tiga yang bertanya menurut saya wang bus eee kaya mandanya jita kita dapat sabu berdiriannya terdapat dery Oh iya bener-bener Jemima selanjutnya Yeay 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 Dan hoste Agung Agung next Yeay Yeay Nama yang belakang siapa? Faisa 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 Yang kedua kan? GM ya Faisa Selanjutnya 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 Gitunya ga apa? Aku nih kiranya Oke Taksap Oke Satu Dua Sekali lagi dong tapi bukurangnya harus gaya ya Oke Harus gerak kok? Ya Terima kasih Satu Dua Tiga Terima kasih Teman-teman makasih banyak loh ini Makasih banyak Eh makasih Terima kasih Teman-teman balik-baliknya jadi Terima kasih Teman-teman balik-baliknya jadi Terima kasih Teman-teman udah bisa di Maaf loh Nanya seadanya panas Teman-teman Gini Kita Kantor kita ini Bisa menjadi Klai bisnis buat kalian Kalau kalian Mau ketemu sama teman Atau kalian punya acara apapun Kita punya lantai ini Yang di luar ada rooftopnya Kalau Kita mau persilakan Kalian Mau tiap hari kesini Silahkan Ya jadi kalau kalian mau mengerjakan apapun gitu ya Mau jadi sarana untuk bareng-bareng disini apapun Saya atas nama whiteboard mengisipkan Nanti yang pegangnya Mbak Kinti Jadi kalau apapun itu Bisa dipakai disini Mau kegiatan apapun Dan gak bisa banyak Gini 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 ke website netika jadi berarti kan email kalian sama yang tadi ditulis di database itu harus sama biar ini bisa dipakai gitu dan ini berlaku seumur hidung iya jadi kalian di sini berlaku seumur hidung buat anak jadi kalo misalnya lagi ada program diskon apapun juga kalian misalnya pake ini bisa ditambah plus 10% iya 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 ini dulu untuk apa sih kode membernya soalnya setiap membernya beda-beda kode belakangnya iya 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 Ambil 3 Uji lah Uji lah Uji lah Uji Uji Say hello dulu dong sama Snence Hei Hai Hai Terima kasih Semoga berjalan ya temen temen Ya Semoga berjalan Tiga Tiga Mbak Tiga Terima kasih. 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 Terima kasih.